Caotik Sword God, CSG Season 161, Thunder Sword Sek 2 Saat itu, Putra Bungsu dari Master Sekte Pedang Petir hampir berhasil, tetapi untungnya Zi Yixin membakar beberapa Yuan Shen-nya pada saat terakhir untuk mendapatkan beberapa kultivasi, dan kemudian secara tidak sengaja membunuh Putra Bungsu Sekte Pedang Guntur. Pemukulannya hilang semua. Zi Yixin adalah suansian sembilan hari, dan Putra Bungsu dari Master Sekte Pedang Guntur hanyalah Jin Xian pertama kali. Zi Yixin, yang sangat marah, tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu, dan secara tidak sengaja mengalahkan Putra Bungsu Master Sekte Pedang Guntur sampai mati. Juga normal. Petik 2 Karena itu, Master Sekte dari Sekte Pedang Guntur, Lei Ting, sangat marah. Bahkan jika Master Sekte dari Sekte Pedang Zixiao mengeluarkan Zi Yixin dari Sekte untuk pertama kalinya, dia masih tidak bisa memadamkan kemarahan Sekte Pedang Guntur. Pada saat itu, sejumlah besar orang kuat dari Sekte Pedang Guntur menindas gerbang gunung, dan ada momentum putus asa untuk menghancurkan Sekte Pedang Zixiao. Master Sekte kami terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak setara dengan Sekte Pedang Guntur sebagai resort terakhir. Isi dari perjanjian ini adalah bahwa setiap 100 tahun, Sekte Pedang Malam Ungu kami harus menyerahkan teratai Pedang Tujuh Warna kepada Sekte Pedang Guntur. Jika tidak dapat diselesaikan, maka semua Sekte Pedang Malam Ungu kami harus pindah. Dari gerbang gunung dan mundur, wilayah Pedang Zixiao, kamu tidak boleh mendirikan gerbang lain dalam lingkup wilayah Pedang Zixiao. Memikirkan hal ini, wajah Jin Sang langsung berubah pucat. Apa, menjauh dari gerbang gunung, keluar dari daerah Pedang Zixiao? Bagaimana Master Sekte bisa menyetujui kondisi seperti itu? Jin Sang terkejut dan berdiri dari tanah. Jin Sang menghela nafas dan berkata, pindah dari gerbang gunung sebenarnya tidak diusulkan oleh Sekte Pedang Guntur, tetapi keputusan yang dibuat oleh Sekte Master sendiri. Akibatnya, Sekte Master baru saja membuat keputusan ini, Sekte Pedang Guntur menambahkan dua syarat. Salah satunya adalah jika Anda keluar dari wilayah Pedang Zixiao, yang kedua adalah tidak mendirikan gerbang lain di wilayah Pedang Zixiao. Mendengar ini, alis Jian Chen berkerut dalam, dan dia berdiri diam di sana. Sebagai putra bungsu dari seorang Master Sekte, akankah tidak ada orang kuat di sekitarnya untuk memberkatinya? Apakah tidak akan ada hal-hal yang menyelamatkan jiwa? Dia dipukuli sampai mati oleh Jiutian Suansian dengan begitu mudah. Singkatnya, Jian Chen mencium adanya konspirasi dalam masalah Sekte Pedang Guntur. Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Sekte Pedang Guntur. Segera, dia pergi dari Jin Sang, dan dalam perjalanan kembali ke tempat pemurnian, dia tidak memilih untuk terbang di langit, tetapi berjalan di jalan di antara pegunungan seperti manusia, dengan hati-hati menganalisis dari Jin Sang dalam pikirannya. Informasi dari San Gunung Jubiliroh Suci adalah satu-satunya artefak tingkat tinggi dari Sekte Pedang Ziksiao, dan kemampuan untuk mengumpulkan energi spiritual sangat penting bagi Sekte Pedang Ziksiao. Dan Gunung Suci Juling hampir tidak dapat dipisahkan dari puncak utama Sekte Pedang Ziksiao. Oleh karena itu, meninggalkan kediaman Sekte juga sama dengan meninggalkan Gunung Suci pengumpulan spiritual. Master Sekte dari Sekte Pedang Malam Ungu bahkan dapat membuat keputusan seperti itu. Apakah karena dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Sekte Pedang Petir dan harus melakukannya, atau apakah Master Sekte sendiri adalah orang yang pengecut keberanian untuk memecahkan perahu dan bertarung sampai mati? Atau, apakah dia ingin menggunakan ini untuk memaksa dirinya dan sektanya ke dalam situasi putus asa, dan kemudian memeras semua potensinya untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa? Tiba-tiba, mata Jian Chen bersinar terang, dan matanya menjadi tajam dalam sekejap. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, ada satu kemungkinan terakhir, yaitu Chen Suci, yang dengan sengaja membuat Sekte Pedang Ziksiao menurun dari hari ke hari. Setelah memikirkan hal ini, sosok Jian Chen diam-diam menghilang di pegunungan dan hutan, dan dia telah kembali ke rumah kayu yang menjadi tempat kultivasinya dalam sekejap. Jian Chen duduk bersila di rumah kayu, menggabungkan dunia, dan mulai menyimpulkan dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang beberapa informasi tersembunyi dari dunia. Dan objek pemotongannya adalah Raja dari Sekte Pedang Malam Ungu, Chen Suci. Dengan ranah kaisar abadi, dia benar-benar ingin mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan karakter dari alam Raja Abadi lapisan 1. Meskipun dia tidak dapat memahami keseluruhan orang ini, dia dapat memberikan beberapa informasi. Jika alamnya lebih rendah, ia bahkan dapat memperoleh wawasan tentang masa lalu dan masa depan orang tersebut, bahkan kehidupan masa lalu dan sekarang, melalui deduksi. Pengurangan ini memakan waktu tiga hari penuh, setelah tiga hari, mata tertutup rapat Jian Chen perlahan terbuka, dan wajahnya suram dan tidak pasti. Karena setelah tiga hari pemotongan penuh, dia tidak dapat memahami informasi apapun tentang Chen Suci, tidak sedikitpun. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menyelimuti Chen Suci, dan bahkan dengan kerajaannya sekuat kaisar abadi, dia tidak bisa menembus blokade kekuatan ini dan mendapatkan wawasan tentang misteri di dalamnya. Ada orang kuat di belakang Chen Suci. Orang kuat inilah yang menutupi segalanya untuk Chen Suci, tapi aku tidak bisa menyimpulkannya sedikitpun. Kekuatan orang kuat ini pasti jauh melampauiku. Mungkinkah itu enam jalan samsara abadi yang mulia? Tidak, itu tidak mungkin orang tuanya. Orang tuanya berjanji untuk melindungi Sekte Pedang Ziksiao, sehingga Sekte Pedang Ziksiao tidak akan punah. Chen Suci melindungi rahasia, dia seharusnya tidak melakukan hal yang membosankan karena orang tuanya. Jadi, orang kuat di belakang Chen Suci adalah orang lain. Chen Suci, itu tidak sesederhana kelihatannya. Mata Jian Chen berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat berikutnya, Indra ilahinya menerobos, dan dia langsung menyelimuti Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao, membuat pengamatan rahasia. Saya melihat Chen Suci duduk bersila dengan mata tertutup di kuil artefak tingkat rendah, tanpa reaksi apapun, dan tidak ada kegembiraan, kesedihan, atau kegembiraan dalam sikapnya. Kesadaran Jian Chen tidak mengambil kembali, tetapi meninggalkan gumpalan yang sangat lemah untuk bersembunyi dengan hati-hati di kuil untuk pengawasan rahasia. Selanjutnya, semua yang ada di Sekte Pedang Ziksiao tenang, dan Jian Chen tidak terlalu banyak muncul. Beberapa bulan kemudian, energi spiritual yang diserap oleh gunung pengumpulan roh kudus telah dikonsumsi, dan para murid Sekte Pedang Ziksiao untuk sementara memasuki keadaan kekurangan energi spiritual dan tidak dapat berkultivasi. Rencana awal untuk memadatkan bunga teratai pedang tujuh warna juga untuk sementara ditangguhkan. Karena memadatkan teratai pedang tujuh warna, tidak hanya membutuhkan banyak murid Ziksiao Jianzong untuk menggunakan niat pedang, tetapi juga perlu disiram dengan energi yang sangat besar. Energi semacam ini bukan energi biasa, itu harus diubah oleh gunung pengumpulan roh dengan jejak niat pedang. Dengan kata lain, jika gunung suci pengumpulan roh tidak dapat diaktifkan, bunga teratai pedang tujuh warna juga tidak dapat lahir. Jian Chen tinggal di Sekte Pedang Ziksiao selama satu tahun demi satu tahun, tetapi ketika abad semakin dekat, suasana hati para murid tingkat tinggi di Sekte Pedang Ziksiao menjadi semakin berat dan bahkan mata banyak murid inti berubah. Kosong, seolah-olah semua semangat juang dan harapan telah hilang, dan tidak ada masa depan yang terlihat. Masih ada setengah tahun sebelum Sekte Pedang Petir akan datang untuk mengumpulkan bunga teratai pedang tujuh warna. Kita tidak bisa mengambil bunga teratai pedang. Aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Hari, Jin Sang juga berdiri di depan guanya, matanya melirik gunung dan gunung di kejauhan, dan ada kesedihan di mata tua itu. Ada empat kekuatan di sekitar Sekte-Sekte Pedang Ziksiao, yaitu Sekte Abadi Yujian, Sekte Abadi Kinghu, Sekte Abadi Sanyang, Sekte Abadi Ciksia. Keempat kekuatan ini semuanya memiliki kaisar abadi yang bertanggung jawab. Kekuatan Sekte Pedang Guntur masih di atas empat kekuatan utama ini. Setengah tahun berlalu dalam sekejap, dan kesepakatan berusia seabad antara Sekte Pedang Ziksiao dan Sekte Pedang Guntur akhirnya tiba. Ayo! Pada saat ini, Jian Chen, yang sedang duduk bersila di rumah kayu, membuka matanya, dan matanya menembus formasi penjaga yang berfungsi lemah dari Sekte Pedang Ziksiao dan menembak langsung ke ribuan mil jauhnya. Ada perahu abadi yang bergerak cepat di antara awan dan kabut, langsung menuju Sekte Pedang Ziksiao. Chaotic Sword God Chapter 3492, The Battle of the Ring, 1 Perahu abadi dari Sekte Pedang Guntur dengan cepat tiba di luar gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao, dan kemudian perahu abadi berhenti dan melayang di udara dekat formasi pelindung gunung. Saya melihat beberapa sosok berdiri di atas perahu abadi dengan tangan di belakang punggung mereka, menatap Sekte Pedang Malam Ungu dengan sikap merendahkan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang lembut dan elegan, yang memancarkan aura mengesankan dari alam penguasa abadi, dan di belakang pria parubaya itu, berdiri beberapa murid dari alam abadi sembilan surga yang mendalam. Ziksiao Jianzong, satu-satunya formasi besar yang melindungi Sekte, hanya menunjukkan sepersepuluh dari kekuatannya. Tampaknya Ziksiao Jianzong benar-benar tidak memiliki sumber daya tambahan untuk mendukung formasi ini, dan hanya dapat mengandalkan kemampuan formasi itu sendiri, untuk perlahan menyerap energi spiritual yang lemah antara langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan formasi secara alami akan sangat melemah. Di Xianzhu, Xianzhun Langki dari Sekte Pedang Guntur tersenyum tipis, arogansi di matanya, dan dia tidak menaruh Sekte Pedang Ziksiao di matanya sama sekali. Penatua Taishang, kali ini, Sekte Pedang Ziksiao mungkin tidak akan bisa menyerahkan bunga teratai pedang tujuh warna, kan? Seorang Jiutian Suansian di belakang Langki berkata dengan hati-hati, dengan sikap hormat. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Langki, dan berkata, tidak bisa. Maka menurut aturan, Sekte Pedang Ziksiao tidak boleh tinggal di sini. Nada bicara Langki berhenti, dan dari sudut matanya, dia melirik murid-murid dari alam abadi sembilan surga yang mendalam di belakangnya, dan berkata, kalian semua adalah jenius yang paling menonjol di Sekte ini. Kali ini, Sekte itu bertanya, Anda untuk datang ke sini. Apakah Anda semua mengerti? Yakinlah, Penatua Taishang, kami tahu apa yang harus dilakukan. Kali ini kami pergi ke Sekte Pedang Malam Ungu, tujuan utamanya adalah untuk membunuh beberapa murid inti Sekte Pedang Malam Ungu secara terbuka dan jujur. Jiutian Suansian mengepalkan tinjunya. Kamu tidak perlu membunuh murid inti mereka, kamu hanya perlu mengalahkan mereka dengan serius, atau melenyapkan mereka. Lagi pula, ada seorang Taishun yang berbicara mewakili Ziksiao Jianzong, meskipun Taishun hanya menjaga agar Ziksiao Jianzong tidak dihancurkan. Saya tidak terlalu peduli dengan kehidupan para murid Sekte Pedang Ziksiao, tapi kami masih tidak melakukan hal-hal yang terlalu serius. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak bisa memegang tanganmu dan membunuh satu atau dua, itu tidak akan sakit. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat, kami hanya menargetkan murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao, bukan para penyembah. Karena di antara para penyembah itu, meskipun kebanyakan dari mereka memang pembudidaya lepas tanpa latar belakang, mereka hanya bergegas ke Sekte Pedang Malam Ungu. Tanah Suci dan Surat Tangan Kaisar Abadi datang dari sini. Tetapi ada sejumlah kecil penyembah yang benar-benar tidak kecil, dan kekuatan di belakang mereka, bahkan Sekte Pedang Guntur kami tidak mampu untuk menyinggung mereka. Namun, persembahan ini dan kekuatan di belakang mereka tidak akan terlibat dalam keluhan Sekte Pedang Ziksiao, jadi kita tidak perlu memprovokasi mereka. Langki berkata tanpa tergesa-gesa. Pada saat ini, formasi besar untuk melindungi Sekte-Sekte Pedang Malam Ungu telah dibuka, dan perahu abadi dari Sekte Pedang Guntur terbang tanpa ragu-ragu. Di Sekte Pedang Malam Ungu, pada saat ini semua murid inti telah berkumpul di puncak utama, masing-masing dengan ekspresi serius. Bahkan sebagian kecil jemaah dari luar datang, dan sebagian besar wajah jemaah ini menyaksikan kemeriahan. Tiba-tiba, sebuah paksaan besar turun dari langit yang membuat semua dewa mendalam sembilan surga tercengang. Saya melihat perahu abadi Sekte Pedang Petir perlahan-lahan diparkir di atas puncak utama, dan penatua tertinggi Sekte Pedang Guntur Langki memegang sepasang kembar. Lengan berdiri di sana, matanya acuh tak acuh. Kalian dari Sekte Pedang Guntur datang tepat waktu. Chen Susi, Master Sekte-Sekte Pedang Ziksiao, melayang di atas puncak utama, pada ketinggian yang sama dengan perahu abadi Sekte Pedang Guntur, dan berbicara. Kata-kata acuh tak acuh. Abad ini telah tiba, Chen Susi, bawalah teratai pedang tujuh warna. Langki berdiri di haluan perahu, kata-katanya datar. Nenek moyang Sekte Abadi King Hu mundur dan menerobos, dan tidak mengizinkan Sekte Pedang Malam Ungu saya menggunakan gunung suci pengumpulan roh, jadi kali ini, kita tidak bisa mengeluarkan teratai pedang tujuh warna. Chen Susi berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, wajah Langki berangsur-angsur tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, tidak bisa mendapatkan bunga teratai pedang tujuh warna. Jika demikian, maka menurut kesepakatan tahun ini, Sekte Pedang Malam Ungu Anda akan segera keluar dari Sekte. Setelah mendengar ini, semua murid inti di puncak utama menunjukkan kemarahan. Sekte Pedang Gunturmu sudah keterlaluan. Pikirkan tentang berapa banyak teratai pedang tujuh warna yang telah kami sumbangkan ke Sekte Pedang Guntur selama bertahun-tahun. Nilai teratai pedang tujuh warna sudah cukup untuk mengimbangi keluhan tahun ini. Lakukan kamu benar-benar ingin keluar dari pembantaian. Nong Fugui berdiri, wajah tuanya penuh kesuraman. Langki mencibir, aturan tahun ini dinegosiasikan oleh kedua belah pihak, dan tentu saja mereka harus diikuti. Mungkinkah Sekte Pedang Siksiau Anda ingin melanggar janji Anda? Chen Suzi menghela nafas dengan lembut dan berkata, ini adalah tanah leluhur Sekte kami, kami tidak bisa menyerah di sini, dapatkah Anda memberi kami lebih banyak waktu dari Sekte Pedang Guntur? Kali ini kami berutang bunga teratai pedang tujuh warna terlebih dahulu, dan kami akan menggandakannya di masa depan. Kompensasi Kompensasi ganda Langki menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, jika itu adalah kompensasi ganda, saya pikir leluhur kita dari Sekte Pedang Guntur mungkin setuju. Tentu saja, orang tuanya mungkin tidak setuju. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Saya membawa enam murid Sekte Pedang Petir di belakang saya. Kami masing-masing memiliki enam murid untuk bertarung di arena. Jika Sekte Pedang Malam Ungu Anda dapat mengalahkan kami, atau seri dengan kami, maka saya setujui permintaanmu dan ucapkan beberapa kata baik untukmu di depan leluhur, aku percaya leluhur masih akan memberiku wajah ini. Jadi kita hanya perlu memenangkan tiga duel dalam enam duel. Chen Suzy ragu-ragu, matanya perlahan menyapu 20 murid inti di bawah, dan kemudian menganggup perlahan, berkata, oke, saya akan mengambil alih dari Sekte Pedang Malam Ungu. Jadi mari kita biarkan para murid dari Sekte kita masing-masing memainkan beberapa permainan. Mendengar ini, semua murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao sangat ingin mencoba. Mereka telah tertindas terlalu lama, dan banyak orang telah lama penuh amarah di hati mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan terbuka dan jujur untuk melawan Sekte Pedang Guntur, yang membuat mereka semua lapar dan haus. Aku ingin menjadi yang pertama bermain, para murid Sekte Pedang Guntur. Sudah lama sekali mereka tidak enak dipandang. Kali ini, Sekte Pedang Guntur harus membayar harganya, dan beritahu mereka bahwa Sekte Pedang Ziksiao tidak mudah diganggu. Jian Chen menggelengkan kepalanya di antara orang banyak. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Kenam murid Sekte Pedang Guntur semuanya telah mencapai puncak dari alam abadi mendalam sembilan surga. Mereka penuh energi dan nafas tebal. Adapun Sekte Pedang Ziksiao, meskipun ada lebih dari 20 dewa mendalam sembilan surga, hanya tiga dari mereka yang telah mencapai dewa mendalam sembilan surga. Dan ketiga orang ini tidak mencapai puncaknya karena kurangnya energi spiritual di Sekte dan kurangnya sumber daya kultivasi. Pada titik ini saja, tiga murid dari Sekte Pedang Malam Ungu sudah dirugikan. Chaotic Sword God Chapter 3493, The Battle of the Ring 2. Ini hanya salah satunya. Kedua, sebagian besar warisan Sekte Pedang Ziksiao telah hilang, dan sudah lama dalam keadaan tidak lengkap. Akibatnya, para murid Sekte Pedang Ziksiao saat ini, apakah itu latihan mereka telah dikultivasikan atau keterampilan tempur yang telah mereka kuasai, masih dalam keadaan tidak lengkap, tidak sebagus empat kekuatan di sekitarnya. Poin terakhir, dan poin terpenting, adalah bahwa enam murid Sekte Pedang Guntur masing-masing memiliki artefak. Meskipun mereka semua adalah artefak kelas rendah, dibandingkan dengan artefak abadi kelas atas yang dikenakan oleh para murid Sekte Pedang Ziksiao, bahkan artefak kelas tinggi, itulah perbedaan antara awan dan lumpur. Jika tidak ada yang lain, Ziksiao Jianzong akan kalah dalam duel ini. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat ini, arena sudah disiapkan, dan seorang murid Sekte Pedang Guntur berjalan keluar dari arena dan berkata dengan bangga kepada orang-orang dari Sekte Pedang Ziksiao, Sueran, saya tidak tahu teman tau mana dari Sekte Pedang Ziksiao. Datang untuk mengajariku. Tinggi di langit, Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao perlahan menyapu pandangannya ke murid inti dan berkata, Ping Yi, ayo. Itu adalah orang kuat yang sama yang bergegas ke langit bersama Jianzong ketika dia menghadapi ancaman Sekte Abadi King Hu. Mendengar perintah Sekte Master, Ping Yi segera melompat ke arena, dan sudah ada pedang peri kelas atas di tangannya. Kakak Senior Ping Yi, kita harus mengalahkannya dan membiarkan Sekte Pedang Guntur memperhatikan kekuatan kita. Kakak Ping Yi, kita harus menunjukkan prestise Sekte Pedang Ziksiao kita. Pastikan untuk membiarkan para murid Sekte Pedang Guntur berdiri dan berbaring. Di bawah, banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiao berteriak satu demi satu, menantikan Ping Yi. Segera, pertempuran di arena sudah dimulai. Saya melihat seweran dari Sekte Pedang Petir tiba-tiba muncul pedang panjang senjata ilahi. Ketika paksaan milik alat ilahi memenuhi udara, itu membuat murid Sekte Pedang Ziksiao berdiri di sisi yang berlawanan dengan mudah wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Artefak? Menggunakan artefak, tercelah, curang, ini curang. Pedang abadi di tangan Kakak Senior Ping Yi hanyalah senjata abadi berkualitas tinggi, tetapi Sekte Pedang Guntur menggunakan pedang suci. Itu tidak adil. Melihat pedang suci di tangan seweran yang melepaskan tekanan besar, para murid dari Sekte Pedang Ziksiao meledak dalam kegemparan setelah keheningan yang tiba-tiba. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan meraum dengan tidak adil. Penatua Sekte Pedang Ziksiao, yang kaya dan bangsawan, melangkah maju, menatap langsung ke arah langki dari Sekte Pedang Guntur, dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid-murid saya dari Sekte Pedang Ziksiao tidak memiliki senjata ilahi di tangan mereka. Pertempuran ini adalah melawan murid-murid kami dari Sekte Pedang Ziksiao. Itu tidak adil, dan kamu juga tak terkalahkan. Keadilan, Anda di sini untuk berbicara tentang keadilan dengan saya. Hahaha, itu benar-benar bodoh, lalu beritahu saya, di mana keadilan di dunia ini. Di mana keadilan itu, langki tertawa, dan kata-katanya penuh sarkasme. Wajah petani kaya dan bangsawan itu pucat pasi. Pada saat ini, arena sudah memasuki pertempuran sengit, dan hasilnya tidak terduga. Sueran, yang memiliki pedang ilahi, sudah cukup kuat untuk menghormati rekan-rekannya. Ditindas dengan ketat. Pada akhirnya, setelah kedua belah pihak bertarung selama sepuluh putaran, pedang abadi yang polos dan luar biasa itu dipotong menjadi dua bagian, dan pria yang memuntahkan darah terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Sueran mengejar kemenangan, dan pedang suci di tangannya meledak dengan kekuatan yang kuat, menusuk langsung di antara alisnya. Dan Ping Yi telah terluka parah, pedang abadi patah, dan menghadapi pukulan fatal Sueran, dia tidak lagi mampu melawan. Jika bagian tengah alisnya ditusuk, itu hanya akan menjadi akhir dari tubuh dan jiwa. Tetapi pada saat ini, sebagian kecil dari kekosongan di arena telah mengalami beberapa perubahan halus, perubahan kecil ini membuat semua makhluk abadi di arena tidak menyadarinya. Pedang suci di tangan Sueran berubah arah dan miring ke bawah dengan sudut yang sangat alami, sehingga pedang panjang yang menembus alis Ping Yi akhirnya menembus dadanya. Pedang ini ditusuk ke arah yang salah. Sayangnya, hampir membunuh satu orang. Langki di langit merasa sangat menyesal. Di atas ring, mata Ping Yi langsung memerah, dan dia mengeluarkan raungan, mengabaikan pedang suci yang telah menembus dadanya, tetapi membuka tangannya dan memeluk Sueran sekaligus. Energi di tubuhnya melonjak liar, siap meledak. Ke atas. Berhenti, sekte pedang malam umu kami mengakui kekalahan dalam pertandingan ini. Nong Fugui mendengus rendah, dan kultivasi surga tiga Sian Junjing pecah, menghancurkan penjaga penghalang di sekitar arena dalam sekejap, secara paksa mencegah penghancuran diri yang mudah. Dia mengeluarkan Ping Yi dengan mata merah dari ring. Sekte pedang guntur Raja Abadi tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, dan berkata, menggunakan alat ilahi dengan budidaya alam abadi sembilan surga yang mendalam, bahkan jika itu hanya alat ilahi tingkat rendah. Menghabiskan banyak uang, jangan melihat kemudahan Sueran. Setelah memenangkan permainan ini, sebenarnya, kultivasi internal Sueran kurang dari setengah periode puncak. Jika murid Anda dapat mendukungnya sedikit lebih lama, maka Sueran akan dikalahkan karena kekurangan energi di tubuhnya. Sueran, turunlah, basis kultivasi di tubuhmu sudah habis. Berdiri di atas ring, Sueran mengepalkan tinjunya ke arah Langki dan berkata dengan hormat, Penatua Taisang, murid ini bisa bertarung lagi. Yah, karena kamu masih ingin bertahan, maka kamu bisa bertarung lagi. Langki menganggup dan menatap Master Sekte-Sekte Pedang Ziksiao dengan senyum cerah di wajahnya, Chen Suzi, biarkan kamu Sekte Pedang Ziksiao. Biarkan murid keduamu naik ke atas panggung. Master Sekte Chen Suzi tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiao di bawah juga terdiam pada saat ini, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki sebelumnya. Tuan Sekte, lepaskan aku. Tiba-tiba, Jin Sang mengepalkan tinjunya ke arah Chen Suzi, yang tinggi di langit. Ya, kata Chen Suzi. Segera, Jin Sang memasuki ring, tetapi pada awal perang, Jin Sang tidak ragu-ragu untuk membakar Yuan Shen-nya, membakar semangatnya sendiri, dan mendapatkan kekuatan luar biasa di luar dirinya dengan mengorbankan penghancuran diri. Di sisi yang berlawanan, Sueran menunjukkan senyum acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia membalik tangannya dan menelan pil obat tingkat dewa dengan kecepatan tercepat. Basis kultivasi yang hilang di tubuh tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Shen Dan, dia sebenarnya memiliki pil dewa, tercela dan tak tahu malu. Melihat tindakan Sueran, murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Ini adalah artefak dan pil ilahi. Dibandingkan dengan Sekte Pedang Guntur, Sekte Pedang Ziksiau benar-benar terlalu buruk. Dalam pertempuran ini, karena roh primordial dan roh-roh Jin Sang yang membara, dia untuk sementara menjadi seimbang dengan Sueran, yang memegang artefak. Dia melihat pedang ki keluar dari ring, dan suara dentang tidak ada habisnya, dan semburan energi berfluktuasi liar pesona arena dampak. Namun, setelah melawan Bai Hui He, Jin Sang akhirnya dikalahkan, setelah dipukul oleh Sueran dengan pedang, dia jatuh di atas ring dan tidak bisa bangun lagi. Dia tidak mati, tetapi tubuhnya bersilangan dengan bekas luka, berlumuran darah, dan napasnya terengah-engah. Di sisi yang berlawanan, Sueran, yang memegang senjata ilahi, juga ditutupi dengan bekas luka, wajahnya juga pucat, dan energi di tubuhnya telah habis, dua pil untuk ditelan. Chaotik Swatgat Chapter 3494, Help in Secret Murid inti sekte pedang Ziksiao, Jin Sang, bahkan tidak memiliki ramuan tingkat dewa di tubuhnya, apalagi ramuan ilahi, bahkan ramuan tingkat atas. Di sisi yang berlawanan, setelah Sueran, seorang murid sekte pedang guntur, menelan pil obat tingkat dewa, baik luka dan kekuatan tubuhnya pulih dengan cepat. Pada saat ini, matanya tertuju pada Jin Sang yang berbaring. Ekspresi membunuh muncul di wajahnya yang pucat, dan kemudian dia melangkah maju dengan susah payah, mendekati Jin Sang selangkah demi selangkah dengan pedang ilahi di tangan. Tidak dapat dimaafkan bahwa Anda telah menyebabkan saya cedera serius. Bagi saya, ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidup saya. Rasa malu ini hanya bisa dilunasi dengan darahmu. Sueran menggertakkan giginya, dan pedang suci di tangannya perlahan-lahan meledak menjadi cahaya terang. Tinggi di langit, wajah Nong Fugui muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam game ini, murid sekte pedang siksiau kita akan kalah. Setelah mengatakan itu, Nong Fugui hendak terbang ke bawah. Tunggu, penatuan Nong, saya pikir lebih baik bagi murid sekte Anda untuk mengakui kekalahan. Tapi kali ini, langki berhenti di depan Nong Fugui. Momentum itu mengunci kekayaan petani dan mencegah mereka pergi. Jin Sang telah terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi, dan sebagai penatua sekte, saya memiliki hak untuk membuat keputusan untuk murid-murid saya. Nong Fugui berkata dengan wajah muram, mata tuanya berangsur-angsur menjadi tajam, mungkinkah, kalian apakah para murid sekte pedang guntur dengan tulus ingin membunuh murid inti sekte pedang siksiau di atas ring? Langki menutup telinga terhadap pertanyaan Nong Fugui, tetapi menoleh dan menatap Jin Sang, yang berbaring di atas ring, dengan senyum munafik di wajahnya, dan berkata perlahan, nama mu Jin Sang, kan? Butuh lebih dari 800 ribu tahun kultivasi di sekte Xiao Jian untuk mencapai ranah hari ini. Tapi tahukah Anda berapa lama Sueran, yang merupakan lawan Anda, telah berkultivasi? Selama lebih dari 70 ribu tahun, Sueran telah tumbuh dari manusia biasa menjadi alam. Dia hari ini, butuh lebih dari 70 ribu tahun, kurang dari sepersepuluh darimu, tetapi pada akhirnya, kamu bukan lawannya. Jin Sang tidak dalam keadaan koma, jadi dia mendengar kata-kata langki dengan jelas, dan mata tua itu menunjukkan kemarahan. Karena pertempuran ini sangat tidak adil baginya. Jin Sang, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil inisiatif mengakui kekalahan Sueran, dan mengakui bahwa sebagai murid sekte pedang Ziksiao, kamu jauh lebih rendah daripada murid sekte pedang petir kami. Jika tidak, kalian berdua akan terus bertarung. Kata-kata memalukan langkina diturunkan dari udara, tidak hanya wajah Jin Sang yang marah pucat, tetapi bahkan banyak murid dari sekte pedang Ziksiao mengepalkan tinju mereka, dan kemarahan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Aku, tidak, mengaku kalah, tidak pernah, lebih suka, mati dalam pertempuran, bersujud padamu, di atas ring, tergeletak di tanah yang dibuat Jin Sang suara kertakan giginya, sebentar-sebentar. Kamu sekte pedang guntur, kamu sudah keterlaluan. Master sekte Chen Suzi juga membuat suara dingin. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, maka kamu ziksiao Jian Zong tidak perlu berpartisipasi dalam taruhan cincin, dan segera keluar dari sekte dengan seluruh sektemu. Langki tertawa. Nong Fugui dan Chen Suzi terdiam. Di bawah, berdiri dalam kelompok pemuja, tatapan Jian Chen tetap pada Nong Fugui dan Chen Suzi sejenak, dan kemudian tatapannya beralih ke arena begitu pikirannya bergerak, niat pedang tak terlihat mengembun dari kehampaan, dan kemudian melewatinya melalui hukum ruang angkasa. Tanpa sadar, itu dikirim langsung ke tubuh Jin Zong. Terus bakar sumbermu, untuk merangsang gumpalan niat pedang ini di tubuhmu, dan bunuh lawanmu. Meskipun ini bukan kekuatanmu sendiri, itu mungkin membuatmu merasa bahwa kamu tidak terkalahkan, tetapi arena pertempuran ini, benar untuk para murid dari sekte pedang malam ungu, itu sendiri tidak adil. Jian Chen mengubah suaranya untuk mengirim ke Jin Zong, tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa mendengar transmisi ini kecuali Jin Zong. Tiba-tiba, mata gelap Jin Zong menyalakan kembali harapan, meskipun dia tidak tahu siapa yang membantunya, dia bisa merasakan kekuatan pedang di tubuhnya. Ini jelas merupakan kekuatan yang kuat yang dapat membunuh setiap Jiutian Suansian. Detik berikutnya, Jin Zong terus membakar sedikit sumber kehidupan yang tersisa, hanya untuk melihat api tak terlihat muncul di tubuhnya. Dengan dukungan nyala api ini, dia berdiri dari ring dengan susah payah. Pada saat ini, Sueran datang ke sisi berlawanan dari Jin Zong dengan pedang gemetar, dengan ekspresi kejam di wajahnya, dia akan memotong dengan pedang. Namun, pada saat ini, niat pedang yang kuat meletus dari tubuh Jin Zong, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang yang meroket yang langsung menyelimuti Sueran. Cahaya pedang ini datang dan pergi dengan cepat sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya pedang yang mekar dari Jin Zong menghilang. Setelah itu, Jin Zong tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh di atas ring dengan tubuhnya tegak, matanya tertutup, dan dia mengalami koma yang dalam. Di sisi yang berlawanan, Sueran, seorang murid sekte pedang guntur, kaku, dan ada noda darah tipis di dahinya. Meskipun tubuhnya tidak jatuh, roh primordialnya telah terkoyak, dan tubuh serta rohnya hancur total. Tinggi di langit, wajah Langki tiba-tiba sangat berubah, dan dia muncul di atas cincin dalam sekejap. Cahaya yang menakutkan keluar dari matanya dan menatap Sueran dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Nong Fugui juga datang ke Jin Zong. Dia pertama kali melirik Sueran dengan ekspresi terkejut, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia segera pergi bersama Jin Zong. Master sekte dari sekte pedang Ziksiao, Chen Suzi, muncul di atas ring, mengerutkan kening dan menatap Sueran yang telah jatuh, dan bergumam, metode rahasia apa ini? Melestarikan teknik rahasia seperti itu. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat memenuhi langit dan menutupi bumi, saya melihat wajah Langki sangat suram, dengan kemarahan yang mengerikan di matanya, dia memandang Jin Zong, yang dalam keadaan koma dan dilindungi oleh petani kaya di belakang. Dia suara menggigit, beraninya keberani membunuh muridku dari sekte pedang Guntur, sekte pedang Ziksiao harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. Kematian murid sekte pedang Guntur Anda hanyalah kecelakaan. Jin Zong sekarang terluka parah, fondasinya rusak, dan dia mengalami koma yang dalam. Dari sudut pandang ini, tidak sulit untuk melihat bahwa apa yang bisa dia kendalikan, jika tidak, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Nong Fugui berkata dengan suara yang dalam, dan ketika kedua belah pihak bertarung, tidak dapat dihindari bahwa akan ada jatuh, yang harus dipahami dalam hatimu. Kecelakaan, hanya kecelakaan sederhana untuk mengungkapkan masalah ini. Mata Langki menjadi sangat menakutkan, seperti binatang buas, dengan bau haus darah, dia menatap tajam ke arah petani kaya, dia berkata-kata demi kata, berikan orang ini kepadaku, saya harap Anda tidak memaksa saya untuk melakukannya sendiri. Hahaha, sekte pedang Guntur tidak bisa kalah seperti ini. Pada saat ini, Tawa Keras datang, dan Jiang Nan, yang berdiri di kelompok pemujaan, keluar dan berkata dengan keras, orang yang mengatur arena adalah Anda, Anda adalah orang-orang yang menghancurkan keadilan, dan Anda adalah orang-orang yang akan membunuh Anda di atas ring. Sekarang setelah orang-orang Anda terbunuh, Anda tiba-tiba tidak bahagia. Jadi tak tahu malu, Anda bahkan tidak bisa kalah dalam pertarungan cincin. Mata suram Langki menyapu Jiang Nan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Pemujaan sekte pedang Ziksiao, Jiang Nan, berasal dari keluarga Jiang di Jiao Tianji. Jiang Nan mencibir. Ketika dia mendengar keluarga Jiang di Jiao Tianji, murid Langki tiba-tiba menyusut, menunjukkan ketakutan yang kuat, dia terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, ini tentang kami dan sekte pedang Ziksiao, dan kalian. Persembahan dari luar tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak masalah, ada apa? Aku hanya tidak tahan dengan cara sekte pedang gunturmu tidak bisa kalah, jadi aku berdiri dan mengatakan beberapa kata keadilan. Jiang Nan tampak menghina. Langki perlahan menutup matanya dan tidak terus berdebat dengan Jiang Nan di sini. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menunjukkan rasa dingin yang mengerikan. Saat berikutnya, dia meninggalkan cincin dengan tubuh Sueran. Di pertandingan kedua, sekte pedang Ziksiao menang. Pertempuran berikutnya, terlepas dari hidup atau mati, sekali di atas ring, hanya satu orang yang bisa bertahan. Yaoyang, ayolah, suara Langki keluar. Di arena di bawah, murid kedua sekte pedang guntur terbang dan berteriak ke arah puncak utama, sekte pedang Ziksiao, siapapun yang datang untuk bertarung, hidup atau mati. Yaoyang juga pasti memiliki artefak di tubuhnya, serta pil ilahi dalam jumlah yang berbeda. Suara Jiang Nan datang lagi, dengan seringai di wajahnya, kamu sekte pedang guntur bertekad untuk menggertak Ziksiao Jian. Murid-murid Zhong tidak memiliki senjata ilahi, bukankah mereka memiliki pil tingkat dewa? Atau, apakah Anda ingin sekte pedang Ziksiao meninggalkan wilayah pedang Ziksiao dengan cara yang paling jelek dan sunyi? Mendengar ini, sekelompok murid inti dari sekte pedang Ziksiao mengubah warna mereka satu demi satu, dan suasana hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Di mata mereka, pertempuran cincin ini terkait dengan wajah dan martabat sekte. Setiap pertempuran sangat penting, dan mereka tidak berani menonjol tanpa tingkat kepastian tertentu. Biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, Jian Chen berdiri dan terbang langsung kering. Bukankah itu pemujaan Jian Chen? Mengapa dia pergi bertarung? Melihat Jian Chen berdiri di atas ring, semua murid sekte pedang Ziksiao tercengang, dan bahkan puluhan penyembah terkejut. Titik. Tinggi di langit, mata Chen Suzi dan Nong Fugui juga jatuh pada Jian Chen. Langki melirik tajam ke Jian Chen, dan berkata dengan merendahkan, ini adalah masalah antara sekte pedang guntur kami dan sekte pedang Ziksiao. Kualifikasi apa yang Anda miliki sebagai pelayan eksternal untuk berpartisipasi? Jian Chen mengabaikan Langki. Dia telah berada di sekte pedang Ziksiao selama beberapa waktu. Tentu saja, dia tahu bahwa sekte pedang Ziksiao memiliki aturan bahwa semua wali eksternal tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan internal sekte. Hanya ada dua tempat di mana wali Ziksiao Jianzong perlu berkontribusi, satu adalah untuk berkontribusi untuk memobilisasi gunung pengumpulan spiritual, dan yang lainnya adalah untuk membantu murid-murid Ziksiao Jianzong memadatkan teratai pedang tujuh warna. Jumlah pembangkit tenaga listrik di sekte pedang malam ungu terlalu kecil. Apakah itu untuk memobilisasi gunung suci pengumpulan roh atau untuk menyingkat pedang teratai tujuh warna? Kekuatan sekte pedang itu sendiri tidak cukup, dan itu harus direkrut secara eksternal. Tetapi Ziksiao Jianzong memiliki banyak musuh, perkembangannya terbatas, dan akan terancam setiap saat. Dalam keadaan normal, tidak ada orang kuat yang akan bergabung dengan sekte seperti itu, jadi Ziksiao Jianzong telah memperkenalkan aturan-aturan ini untuk perlindungan hukum eksternal. Dan para wali ini sebenarnya bukanlah murid dari sekte pedang malam ungu, tetapi paling-paling hubungan kontraktual. Jian Chen memandang Chen Suzi, kepala sekte pedang Ziksiao, dan para tetua kaya, dan berkata, sekarang Jian Chen bersedia bergabung dengan sekte pedang Ziksiao, menjadi anggota sekte pedang Ziksiao, dan berjuang untuk pedang Ziksiao. Sekte, saya tidak tahu. Apakah Master Sekte dan Penatua setuju? Chaotic Sword God Chapter 3495, Instant Kill Mengapa Anda bergabung dengan sekte pedang malam ungu saya? Anda pasti telah melihat situasi sekte pedang malam ungu kami. Chen Suzi menatap Jian Chen dengan mata tajam. Alasannya sangat sederhana, karena hubungan antara Tuan dan sekte pedang Ziksiao sangat dalam. Sekarang sekte pedang Ziksiao dalam masalah, aku, sebagai murid, secara alami harus berdiri, kata Jian Chen dengan tenang. Pernahkah Tuanmu memberitahumu bahwa kamu tidak diizinkan mengganggu urusan sekte pedang Ziksiao, dan tidak bergabung dengan sekte pedang Ziksiao? Langki dari sekte pedang Jinglei berkata dengan suara yang dalam, matanya melirik ke sekeliling Jian Chen, seolah-olah dia ingin. Perlu untuk melihat melalui beberapa petunjuk untuk melihat asal-usul Jian Chen. Rekan Jian Chen, jangan bodoh. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah sekte pedang Ziksiao. Cepat turun, air di sini sangat dalam, dan bahkan senior keluarga Jiang kita tabu. Jian Nan kata secara rahasia transmisi suara ke Jian Chen. Jian Chen, aku tahu kekuatanmu bagus, tapi kamu benar-benar tidak bisa terlalu terlibat dalam sekte pedang Ziksiao, apalagi langsung bergabung dengan sekte pedang Ziksiao. Karena di sekte pedang Ziksiao, semua murid dengan bakat tertentu tidak bisa bertahan. Lama. Setelah Jian Nan, suara dingin juga terdengar di telinga Jian Chen, itu adalah suara wanita. Dan wanita ini Jian Chen juga tahu, wanita berbaju hitamlah yang langsung meminta untuk melihat tuannya segera setelah dia memasuki sekte pedang malam umu. Namanya Jing Yao, dan dia berasal dari istana setan hitam di alam surga Teiji. Selain mereka, di antara sisa persembahan, banyak juga orang yang mencoba membujuk Jian Chen melalui transmisi suara, menjelaskan taruhannya. Jian Chen tidak tergerak. Siapa tuanmu? Chen Suzi, yang tergantung di langit, menatap Jian Chen tanpa berkedip, mata polos itu sepertinya melihat Jian Chen secara menyeluruh. Nama guru itu tabu, tidak nyaman untuk diceritakan. Kata Jian Chen. Chen Suzi terdiam, matanya berbinar, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Langki dari sekte pedang petir memiliki wajah yang sangat suram, dan kata-katanya diabaikan oleh seorang junior dari alam mendalam sembilan surga di bawah pengawasan semua orang. Dia tidak bisa menahan wajahnya. Namun, pihak lain memiliki master misterius, jadi di dalam hatinya dia sedikit takut dengan latar belakang Jian Chen, jadi meskipun dia marah dengan sikap kasar pihak lain, dia tidak berani melakukan tindakan nyata. Aku, Sekte Pedang Ziksiao, tidak menerima murid dari alam abadi mendalam sembilan surga, aku juga tidak menerima murid dengan latar belakang. Sekte Pedang Ziksiao telah mengikuti aturan ini selama puluhan ribu tahun. Chen Suzi akhirnya berbicara, menolak Jian Chen tanpa ekspresi. Jian Chen tidak terkejut, dia menatap langsung ke Chen Suzi, dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda tidak menerima saya ke dalam sekte, maka saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam tantangan berikutnya sebagai murid dari Sekte Pedang Ziksiao. Jika saya tidak bergerak, maka Ziksiao bagaimana murid-murid Xiao Jianzong memenangkan kompetisi ini? Pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensi seperti apa yang akan dihadapi Sekte Pedang Ziksiao begitu mereka kalah dalam pertandingan ini? Menjauhlah dari Sekte tersebut, tinggalkan wilayah Pedang Ziksiao. Tapi setelah meninggalkan wilayah Pedang Ziksiao, kemana kita akan pergi? Apakah kita ingin bersaing untuk wilayah dari kekuatan lain? Atau bergantung pada orang lain dan menjadi anak perusahaan dari kekuatan lain? Kata-kata Jian Chen sangat kuat, setelah semua murid Ziksiao Swatsek meramalkan masa depan Sekte, hati mereka berat, dan mereka merasa masa depan suram. Wajah Suzrain Chen Suzi juga menjadi sedikit suram, dan dia menatap Jian Chen dengan dingin, ini adalah urusan Sekte Pedang Ziksiao kami, dan pendeta Anda tidak perlu menuding urusan internal Sekte. Juga, bahkan jika Sekte ini mengizinkanmu bergabung dengan Sekte tersebut, kali ini kamu memenangkan tantangan dan berhasil memenangkan 100 tahun untuk Sekte ini, tetapi bagaimana dengan 100 tahun kemudian? Tanpa gunung pengumpulan roh, bahkan jika ada jeda ekstra 100 tahun, itu tidak akan mengubah hasil akhir. Lagi pula, leluhur alam kaisar abadi dari Sekte abadi rubah hijau menerobos alam, dan mundur untuk puluhan ribu tahun sekaligus, atau bahkan ratusan ribu tahun, tidak akan mengubah hasil akhir, sering terjadi selama dia tidak menerobos selama sehari, maka Sekte Pedang Ziksiao saya tidak akan mampu untuk menggunakan gunung pengumpulan roh selama sehari. 100 tahun lebih, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin leluhur dari Sekte abadi rubah hijau dapat menerobos hanya dalam beberapa tahun. Tetuan Nong, menurutmu aku benar. Ada senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Penatuan Nong memikirkan dengan hati-hati tentang topik Jian Chen, lalu menganggup perlahan, dan berkata, kapan leluhur dari Sekte abadi rubah hijau akan menerobos. Tidak ada dari kita yang tahu. Mungkin puluhan ribu tahun, atau menghitung ribuan tahun, tentu saja, mungkin hanya memakan waktu beberapa tahun. Elder Farmer tiba-tiba menatap Chen Suzi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang berdaulat, apa yang dikatakan Jian Chen diabadikan baik, jika kita dapat memiliki waktu 100 tahun lebih banyak, jika kita beruntung, kita mungkin benar-benar dapat bertahan. Biarkan pertarungan Jian Chen, kita bisa mencobanya. Master Sekte, biarkan Jian Chen mengabadikan ke dalam Sekte, untuk saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa percandian Jian Chen dapat memberi kita keajaiban. Master Sekte, murid ini mengusulkan agar Jian Chen diabadikan dalam Sekte dan menjadi salah satu murid inti dari Sekte. Soverein, rekan Daois Jian Chen adalah satu-satunya harapan kita sekarang, kita tidak boleh hanya melihat secerca harapan ini berlalu. Berjuanglah selama 100 tahun dulu. Adapun 100 tahun kemudian, kita akan menunggu dan melihat. Mungkin leluhur dari Sekte Abadi Rubah Hijau akan menerobos alam dalam beberapa tahun. Setelah Penatuanong membuka mulutnya, sekelompok murid Sekte Pedang Ziksiao di bawah segera meledak. Pertama murid inti dari alam abadi mendalam sembilan surga, dan kemudian murid dari alam abadi mendalam, mereka semua berteriak penuh semangat. Kali ini, tatapan banyak murid Sekte Pedang Malam Ungu yang memandang Jian Chen berubah, itu adalah secerca harapan. Tampaknya saat ini, Jian Chen telah menjadi satu-satunya harapan di hati para murid Sekte Pedang Ziksiao. Di langit, Chen Suzi tetap tanpa ekspresi, matanya perlahan menyapu murid-murid yang emosional di bawah, dan akhirnya menghela nafas pelan, dan berkata, Yah, karena semua murid dengan suara bulat merekomendasikannya, maka Sekte ini akan hancur. Ini adalah presiden untuk menerima Jian Chen ke dalam Sekte dan menjadi salah satu murid inti dari Sekte tersebut. Chen Suzi menatap Jian Chen dalam-dalam, dan berkata, Jian Chen, Kamu akan mewakili Sekte untuk berpartisipasi dalam tantangan. Setelah masalah ini, kami akan mengadakan upacara masuk Sekte lain untukmu. Terima kasih, Master Sekte. Jian Chen mengepalkan tinjunya, lalu menoleh ke Langki dari Sekte Pedang Petir, dan berkata, Jian Chen, seorang murid dari Sekte Pedang Ziksiao, secara resmi menantang murid dari Sekte Pedang Petir. Wajah Langki sangat jelek, dia menatap Jian Chen dengan ganas, dan berkata dengan dingin, Jian Chen, kan? Suatu hari, Kamu akan membayar harga yang mahal untuk perilaku bodoh yang kamu lakukan hari ini. Dengan lambayan tangan Langki, penghalang di atas ring naik, memisahkan dua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran dari dunia luar. Di seberang arena, Yao Yang, seorang murid dari Sekte Pedang Jinglei, menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata dengan suara dingin, Jian Chen, apakah tidak nyaman untuk membuat persembahan? Aku hanya ingin datang untuk mati. Jangan khawatir, aku, Yao Yang, tidakkah aku akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup, aku sendiri yang akan menghancurkanmu di arena ini. Ketika dia baru saja mengucapkan kata, patah, kekuatan besar langit dan bumi turun, dan Jian Chen memegang senjata perikelas atas, dan dia telah menunjukkan keterampilan tempur tingkat dewa dalam waktu yang sangat singkat. Ekspresi Yao Yang berubah drastis, dia menelan kembali kata-kata yang belum selesai dia ucapkan, buru-buru mengeluarkan pedang dewa, dan hendak memblokirnya, tapi sudah terlambat. Saya melihat teknik pertempuran tingkat dewa Jian Chen berubah menjadi cahaya pedang besar dalam sekejap, melintas di leher yang menyilaukan dalam sekejap. Engah. Kolom darah melonjak ke langit, kepala Yao Yang terlempar ke udara, dan energi pedang yang kuat langsung menghancurkan jiwanya, membunuhnya seketika. Cao Tixuot Gat Chapter 3496 Sung Men Hop Dalam sekejap, penonton menjadi benar-benar diam, semua murid sekte pedang ziksiao menatap pemandangan di atas ring dengan mata terbelalak, semuanya menjadi tercengang. Sembilan surga yang mendalam dari sekte pedang guntur yang mengejutkan, sambil memegang senjata ilahi, dipenggal dalam sekejap bahkan tanpa memblokir satu gerakan pun dari Jian Chen. Hasil seperti itu tidak hanya mengejutkan semua murid sekte pedang malam ungu, bahkan ziksiao Chen Suzi, tuan dari Xiao Jianzong, dan Nong Fugui, yang lebih tua, keduanya membuat murid mereka mengerut untuk sementara waktu. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Jian Chen di arena di mana sekte pedang ziksiao merekrut para pendeta, ada perbedaan dunia antara melukai dewa abadi sembilan surga yang parah dengan satu gerakan dan memenggal kepala dewa abadi sembilan surga yang mendalam dengan satu gerakan. Menang? Benar-benar menang, Jian Chen mengabadikan kemenangan, dan menang dengan mudah. Percandian macam apa? Itu jelas kakak senior, kakak senior Jian Chen benar-benar luar biasa. Itu terlalu kuat? Kakak senior Jian Chen benar-benar terlalu kuat, dia benar-benar membunuh dewa sekte pedang petir sembilan surga yang mendalam. Setelah beberapa saat hening, puncak utama sekte pedang ziksiao meledak menjadi gempar, banyak murid dari sekte pedang ziksiao bersorak keras dan meneriakan nama Jian Chen dengan keras. Setelah pertempuran ini, sekte pedang malam umu naik ke penguasa dan turun ke beberapa murid biasa untuk benar-benar menyadari kekuatan Jian Chen. Sekelompok pendeta yang direkrut oleh sekte pedang ziksiao juga menelan ludah mereka saat ini, dan banyak dari mereka memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Jiangnan dari keluarga Jiang dan Jingyao dari Istana Setan Hitam juga memiliki mata yang rumit, jelas, hanya pada saat inilah mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah salah menghitung kekuatan Jian Chen selama ini. Dibandingkan dengan kegembiraan sekte pedang ziksiao, suasana sekte pedang jinglei sangat membosankan. Dua dari enam dewa mendalam sembilan surga yang dibawa oleh Langki kali ini telah mati, dan empat sisanya berdiri di tempat Langki. Mereka wajah tenggelam seperti air di belakang mereka. Kulit Langki sangat jelek. Kali ini dia datang ke sekte pedang ziksiao, dia ingin sangat mempermalukan sekte pedang ziksiao, dan omong-omong, sangat merusak kekuatan inti dari sekte pedang ziksiao, sehingga sekte pedang ziksiao tidak dapat mengangkat sepenuhnya mulai. Pada akhirnya, tanpa diduga, dia menjadi pihak yang paling menderita kerugian, membunuh dua murid satu persatu. Di arena, Jian Chen tampak tenang dan tenang, dia datang ke tubuh Yao yang tanpa tergesa-gesa, mengambil pedang panjang artefak tingkat rendah yang jatuh ke tanah, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa tanpa ragu-ragu. Awalnya, dengan kekuatan dan statusnya, artefak tingkat rendah tidak lagi ada di matanya, tetapi sekarang sekte pedang ziksiao begitu terpuruk, dia tidak berani terus boros. Di langit, menyaksikan Jian Chen menyingkirkan ekskalibur seperti mengumpulkan rampasan, kelopak mata langki berkedut hebat. Artefak tingkat rendah ini diberikan kepada murid-murid ini oleh sekte pedang guntur, dan milik kekayaan sekte pedang guntur, setiap kehilangan satu akan menjadi kerugian besar bagi sekte pedang guntur. Ketika langki hendak membuka mulutnya untuk memberitahu Jian Chen mengembalikan artefak, suara Jian Chen keluar lebih dulu. Yang berikutnya. Mengikuti kata-katanya, pedang periklas atas di tangan Jian Chen juga menunjuk ke empat dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang petir yang mengejutkan, penuh provokasi. Wajah dari empat dewa sekte pedang petir sembilan surga yang mendalam tidak pasti, dan mereka semua menatap Jian Chen dengan mata serius. Huff, dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan teknik abadi tingkat dewa dalam sekejap, dan sekarang dia hanya melakukan yang terbaik untuk mendukung dirinya sendiri. Penatua tertinggi, tolong biarkan para murid bertarung. Salah satu murid memohon untuk hidupnya. Langki menganggup dan berkata, Pergilah, jangan ceroboh seperti Yao Yang. Penatua Taishang, tolong jangan khawatir, murid ini pasti tidak akan mengecewakan para tetua, apalagi sekte. Dewa sembilan surga yang mendalam dari sekte pedang Jinglei mengepalkan tinjunya dan segera melangkah ke atas ring. Namun, dengan presiden Yao Yang, kali ini, para murid dari sekte pedang Jinglei yang memasuki ring jelas jauh lebih berhati-hati, mereka mengeluarkan pedang dewa pada saat pertama, dan bahkan meletakkan pil dewa di mulut mereka lebih awal, menutupi mereka seluruh tubuh di antara peri baju besi, jelas bahwa mereka ekstra waspada. Ini artefak lain, ini sudah artefak ketiga, sekte pedang petir benar-benar berbahaya. Di sekte pedang Zixiao, banyak murid meludah secara diam-diam. Kakak Jian Chen, kamu harus mengalahkan orang-orang dari sekte pedang Guntur, kamu mengalahkannya sampai dia memiliki gigi di semua tempat. Kakak Jian Chen, sekte pedang Zixiao kami telah memenangkan dua pertandingan, selama kami memenangkan yang ini, kami akan menang. Kakak senior Jian Chen sekarang satu-satunya harapan sekte kami, kamu harus bekerja keras, kami mendukungmu. Dukung kakak senior Jian Chen, dukung kakak senior Jian Chen. Tinggi di langit, mata suserain Chen Suzi menjadi semakin dalam saat dia mendengarkan slogan keras para murid di bawah. Segera, pertempuran di arena sudah dimulai. Karena pelajaran yang dipetik dari masa lalu, murid sekte pedang Jinglei memilih untuk mengambil tembakan pertama kali ini. Pedang dewa di tangannya meledak menjadi cahaya pedang yang kuat dan menembus Jian Chen seperti kilat mengerahkan semua kekuatannya, dia tidak menahan sedikit pun, dan tidak akan memberi Jian Chen waktu lagi untuk bernapas. Namun, pada saat ini, kekuatan langit dan bumi yang luas muncul kembali, dan Jian Chen langsung melemparkan teknik abadi tingkat dewa lagi. Mustahil, mata murid sekte pedang Jinglei kusam, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia telah menembak untuk pertama kalinya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan pihak lain untuk menggunakan teknik abadi tingkat dewa. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah bahwa sebelum pukulan secepat kilatnya bahkan bisa mendekati tubuh Jian Chen, teknik abadi tingkat dewa lawan telah bergegas ke arahnya. Ledakan. Ada suara keras di arena, dan tubuh murid sekte pedang petir terlempar jauh, sampai menabrak penghalang arena sebelum memantul kembali, noda darah samar membentang dari antara alisnya ke dadanya. Aku menang, kakak senior Jian Chen menang lagi. Hahaha, satu gerakan, gerakan lainnya, bukankah sembilan surga mendalam imortal dari sekte pedang guntur yang mengejutkan sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun di depan kakak senior Jian Chen. Sekte pedang Ziksiao bersorak dari atas ke bawah, dan banyak murid yang emosional. Karena sampai saat ini, sekte pedang Ziksiao telah memenangkan tiga pertandingan, menurut perjanjian, telah memenangkan seratus tahun untuk sekte tersebut. Kekuatan Jian Chen lebih kuat dari yang dibayangkan. Seru Nongfugui, dan kemudian senyum tipis muncul di wajahnya, dan berkata, untungnya, pada saat kritis ini, seseorang seperti Jian Chen melangkah maju. Itu adalah kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, sekte pedang Ziksiao kita ditakdirkan untuk tidak kehilangan tanah leluhur sekte kita ini. Di sisi lain, tubuh Langki bergetar tanpa terdeteksi, dan wajahnya pucat samar. Dia bisa tahu sekilas bahwa murid ketiga juga jatuh di atas ring. Kenam murid ini semuanya adalah putra surga pedang petir Zong yang paling menonjol, yang telah mencurahkan banyak sumber daya untuk pelatihan, diharapkan menjadi Raja Peri di masa depan. Sekarang dia kehilangan tiga orang di sekte pedang Ziksiao, bahkan dia, pena tua tertinggi, hampir tidak dapat menanggung akibatnya. Poin terpenting adalah memenangkan tiga pertarungan arena untuk memenangkan seratus tahun untuk sekte pedang Ziksiao, ini sepenuhnya idenya sendiri, karena dia tidak pernah berpikir bahwa para murid dari sekte pedang petir akan kalah. Ternyata bagus sekarang, tetapi situasi yang paling tidak mungkin benar-benar terjadi, Ziksiao Swatsek sebenarnya memenangkan tiga pertempuran arena, yang membuat Langki tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu berjuang selama seratus tahun untuk sekte pedang Ziksiao. Ini sama sekali bukan pertimbangan leluhur sekte, dan di depan peristiwa besar seperti itu, meskipun dia memiliki status yang cukup di sekte tersebut, dia tidak dapat mengatakan apa-apa sama sekali. Untuk sementara, suasana hati Langki sulit ditenangkan, dan napasnya menjadi lebih cepat. Tetapi dalam sekejap, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan diam-diam menghela nafas lega, namun, saya sepertinya tidak mengatakan bahwa saya pasti akan memenangkan seratus tahun untuk sekte pedang Ziksiao, paling banyak saya hanya memohon untuk mereka di depan leluhur. Bantuan belum tentu sesuatu yang bisa Anda minta. Senyum penuh arti muncul di sudut mulut Langki. Chaotic Sword God Chapter 3497 Question Susrain Enam pertarungan, sekte pedang Ziksiao kami telah memenangkan tiga dari mereka. Langki, menurut kesepakatan kami sebelumnya, haruskah Anda memberi kami seratus tahun ekstra karena sekte pedang Jinglei Anda? Tinggi di langit, sekte pedang Ziksiao Nong Tua Fugui berbicara dengan suara yang dalam, matanya tertuju pada Langki, seolah-olah dia takut Langki akan bertobat. Tentu saja, aku menepati janjiku. Setelah aku kembali, aku akan pergi ke leluhur untuk menjadi perantara untukmu, kata Langki dengan wajah jelek, dan kemudian dia menatap Jian Chen di atas ring, dan suaranya menjadi dingin. Junior, ingat apa yang kamu lakukan hari ini, kamu akan segera menyesalinya. Kedua murid dari sekte pedang Jinglei kita tidak akan mati di sini dengan sia-sia. Faktanya, Langki tidak tahu bahwa ketiga murid dari sekte pedang petir mati di tangan Jian Chen, dan murid pertama tampaknya mati di tangan Jin Sang, tetapi yang digunakan Jin Sang adalah jejak dari kekuatan Kendo Jian Chen. Menghadapi ancaman Langki, Jian Chen tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia melihat pedang periklas atas di tangannya menunjuk ke langit dari udara, dan titik tajam pedang itu menunjuk ke sekte pedang Jinglei dan kelompoknya. Dan berkata dengan dingin, para murid sekte pedang Ziksiao Jian Chen, terus menantang para murid dari sekte pedang petir, akankah para murid dari sekte pedang petir berani bertarung? Langki, yang hendak berbalik dan pergi, berhenti sejenak, dan dia perlahan berbalik untuk menatap Jian Chen, matanya semakin dingin. Ada juga keributan di sekte pedang Ziksiao, seolah-olah tidak ada yang berpikir bahwa Jian Chen akan terus menantang para murid dari sekte pedang petir. Lagi pula, di mata mereka, kondisi Jian Chen tidak terlalu baik, tidak hanya wajahnya yang pucat, tetapi bahkan tubuhnya sedikit reyot, seolah-olah dia akan kehilangan posisinya dan pingsan di tanah kapan saja. Sekilas semua orang tahu bahwa Jian Chen menggunakan teknik abadi tingkat dewa dua kali berturut-turut, yang banyak menghabiskannya, dan bahkan membayar harga yang sangat mahal. Izinkan saya mengatakan, dengan kekuatan sembilan surga mendalam imortal, bagaimana mungkin untuk melemparkan teknik abadi tingkat dewa langsung tanpa membayar harga apapun. Saudara Jian Chen jelas akan mampu bertahan. Kakak Jian Chen, kamu harus tenang, kondisimu tidak lagi cocok untuk bertarung. Jangan khawatir, kakak senior Jian Chen memiliki latar belakang yang hebat, dan ada master yang sangat kuat di belakangnya, sekte pedang petir tidak berani melakukan apapun pada kakak senior Jian Chen. Murid-murid sekte pedang Ziksiao yang berkumpul di puncak utama semuanya mengkhawatirkan Jian Chen. Jian Chen, jangan kasar. Bagaimana Anda bisa mengambil inisiatif untuk menantang para murid dari sekte pedang guntur? Karena Anda telah bergabung dengan sekte pedang Ziksiao, semuanya harus demi sekte. Kita tidak bisa menyinggung guntur sekte pedang. Tuan Chen Suzi berada di langit, kata Shen Seng. Mendengar ini, Jian Chen menjadi marah seketika, dan mengalihkan pandangannya ke Chen Suzi, master sekte, sekte pedang Ziksiao yang telah dipaksa oleh sekte pedang Jinglei untuk menyerahkan kediaman sekte tersebut. Mereka telah menggertak sekte pedang Ziksiao sedemikian rupa. Sekarang, kita tidak bisa menyinggungnya. Selain itu, dua murid sekte pedang Jinglei telah mati di tanganku. Bukankah ini disebut pelanggaran? Bukankah ini dianggap balas dendam? Ada juga tiga murid yang mereka mainkan dalam pertempuran. Setiap orang memiliki senjata ilahi dan pil ajaib di tangan mereka, tetapi mereka ingin mengadakan pertempuran cincin dengan para murid sekte pedang Ziksiao. Bagaimana dengan murid inti Xiao Jianzong? Mereka Jinglei Jianzong telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, haruskah kita terus mentolerirnya? Berdaulat, di matamu, kamu hanya bisa membiarkan sekte pedang Jinglei menindas sekte pedang Ziksiao, dan sekte pedang Ziksiao tidak bisa melawan. Jika itu masalahnya, bukankah sekte pedang Ziksiao akan menjadi sekte pengecut yang tidak bisa melawan ketika dipukuli atau dimarahi. Jian Chen memandang ke arah Chen Suzi, dan mengeluarkan suara pertanyaan yang kuat. Sombong. Wajah Chen Suzi menjadi gelap, matanya tajam dan dia melirik Jian Chen, dan dia berkata dengan suara rendah, Jian Chen, apakah kamu masih berpikir aku adalah tuannya? Kamu bisa terbawa suasana dan melakukan apapun yang kamu mau. Ingin? Apalagi berteriak di depan sekte ini. Adapun urusan sekte, jika Anda bertindak sembrono seperti Anda, maka sekte pedang Ziksiao akan musnah sejak lama. Hancur, apakah mereka berani menghancurkan sekte pedang Ziksiao? Mata Jian Chen bersinar terang, dan dia berkata, jika mereka benar-benar berani menghancurkan sekte pedang Ziksiao, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana bisa sekte pedang Ziksiao ada sampai hari ini? Pikirkan tentang betapa briliannya sekte pedang Ziksiao saat itu, tetapi sekarang, mereka harus berlutut dan berlama-lama di nafas terakhir mereka. Daripada bertahan seperti ini, lebih baik berdiri dan maju dengan berani, untuk melawan musuh secara jujur, bahkan jika kita mati, kita juga harus mempertahankan martabat kita sebagai murid dari sekte pedang Ziksiao, dan mempertahankan kehormatan menjadi bagian dari sekte tersebut. Wajah Susrain Chen Suzi akhirnya menjadi suram, dia tidak pernah ditanyai dengan nada sekeras itu oleh murid manapun selama bertahun-tahun dia menjadi susrain, terutama ketika dia terlihat jelas. Jian Chen tidak peduli dengan wajah jelek Chen Suzi, dan melanjutkan, Ziksiao Swatsek berbeda dari sekte lain. Bagaimanapun juga, pasukan kecil dan menengah lainnya dapat berlutut, tetapi Ziksiao Swatsek sama sekali tidak bisa, jika tidak, seperti Ziksiao Swatsek murid Xiao Jianzong, wajah apa yang kita miliki untuk bertemu leluhur kita setelah kita mati. Kata-kata penuh gairah Jian Chen mencapai telinga murid-murid sekte pedang Ziksiao, dan segera membuat beberapa murid merasa seluruh tubuh mereka mendidih dengan antusias, menyebabkan beberapa duri mereka, yang semula bengkok, perlahan menjadi kaku. Menghadapi provokasi Jian Chen, para murid dari sekte pedang Jinglei tidak tahan, dan salah satu dari mereka segera menantang Langki, Penatua Taishang, biarkan para murid mengalahkannya, dia sekarang berada di akhir pertempurannya, dewa level abadi sangat tidak mungkin untuk melemparkannya untuk ketiga kalinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Langki menganggup perlahan, dan berkata, Pergi, bakar darahmu, dan luncurkan serangan terberatmu. Kamu tidak boleh memberinya waktu untuk bernapas. Jika kita bisa mendapatkan kembali wajah sekte pedang Jinglei kita, terserah kamu. Semuanya terserah kamu. Yakinlah, Penatua tertinggi, murid ini pasti akan keluar semua. Berkata, murid ini langsung pergi ke ring. Segera, pertempuran arena keempat secara resmi dimulai. Murid dari sekte pedang petir ini tidak ceroboh sedikitpun. Dia membakar darahnya tanpa ragu dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan langit dan bumi yang akrab runtuh, dan Jian Chen, yang sudah sangat kelelahan di mata semua orang, sebenarnya sekali lagi melemparkan teknik abadi tingkat dewa dalam sekejap, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dan merobohkan. Murid keempat dari sekte pedang guntur dipenggal. Segera, penonton kembali gempar, dan semua murid sekte pedang Zixiao tertegun. Bahkan Chen Susi, yang memiliki wajah jelek, memandang Jian Chen dengan tatapan bermartabat saat ini, membunuh dewa abadi sembilan surga yang mendalam tiga kali berturut-turut, bahkan dia tidak dapat melakukan ini. Hari ini, dari enam dewa mendalam sembilan surga yang dibawa oleh sekte pedang Jinglei, masih ada dua yang tersisa. Di arena, wajah Jian Chen sepucat kertas, dan tubuhnya bergoyang, dia tidak punya pilihan selain menempelkan pedang peri kelas atas di tangannya di arena untuk menopang dirinya mempertahankan postur berdiri. Selanjutnya, Jian Chen memandangi dua murid yang tersisa dari sekte pedang Jinglei, meskipun nadanya sangat lemah, tetapi dia provokatif, siapa di antara kalian berdua yang akan datang? Jika kamu takut, mengapa tidak naik bersama bar? Kalian berdua, naik bersama dan tangani dia dengan formasi api petir. Wajah langki sangat dingin, dan dia berteriak pada dua murid yang tersisa. Elder Taishang, apakah kita benar-benar ingin kita berdua bertarung bersama? Dalam hal ini, bahkan jika kita menang, itu tidak akan terkalahkan. Seorang murid sekte pedang Jinglei bertanya dengan hati-hati, dengan rasa takut di matanya. Kenam dari mereka adalah putra surga yang disukai sekte, dan kekuatan mereka masing-masing hampir sama. Akibatnya, Jian Chen langsung membunuh mereka bertiga seketika. Ada bayangan besar di hati kedua murid. Chaotic Sword God Chapter 3498, Thunder and Away. Itu tidak penting lagi. Yang penting kita berempat sudah mati di sini. Sekarang aku hanya ingin Jian Chen membayar harganya. Kalau tidak, wajah apa yang harus kita kembalikan ke sekte itu? Langki mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata suara kertakan gigi, dengan kondisinya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk merapalkan mantra abadi tingkat dewa untuk keempat kalinya dalam sekejap. Selama kalian berdua membentuk formasi guntur dan api yang deras, dengan upaya bersama, bahkan jika dia bisa merapalkan mantra abadi tingkat dewa untuk keempat kalinya. Fa, itu cukup untuk melawan. Mendengar ini, dua dewa tertinggi sembilan surga terakhir dari sekte pedang Jinglei merasa yakin, dan segera saling memandang, dan naik ke atas ring pada saat yang sama. Keduanya segera membentuk formasi guntur dan nyala api yang deras, dan melihat sekelompok besar cahaya pedang menutupi mereka, bercampur dengannya, ada semburan guntur, lampu listrik terjalin, menyebarkan panas yang membakar di kehampaan api. Saat berikutnya, mereka berdua berubah menjadi energi pedang guntur yang besar dan langsung menuju Jianchen. Keduanya dipersenjatai dengan senjata ilahi, dan upaya bersama ini telah membuat pukulan mereka sekuat Raja Peri. Tidak, ini sudah setara dengan serangan dari Immortal Sovereign Realm. Rekan Taoist Jianchen pasti tidak akan bisa menghentikannya. Beberapa murid inti dari sekte pedang Siksiao dan para pendeta yang direkrut semuanya berkeringat untuk Jianchen di dalam hati mereka. Titik. Tinggi di langit, tubuh Nongfugui sudah mendidih dengan energi, dia menatap cincin di bawah, dan siap membantu pada saat kritis. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang ganas menyelimutinya, dan langki menatap Nongfugui dengan mata merahnya, dan mengeluarkan suara sedingin es, Penatuan Nong, sebaiknya jangan bergerak, jika tidak, aku akan membuatmu membayar mahal. Pada saat ini, Guntur meraum di arena, dan Jianchen diselimuti oleh Guntur, api, dan cahaya pedang yang besar. Ini adalah serangan kuat yang dilakukan oleh dua murid sekte pedang Guntur dengan artefak di tangan mereka, bersamaan dengan formasi besar. Kekuatan pukulan ini telah sepenuhnya, mencapai tingkat alam Raja Abadi. Tetapi pada saat ini, kekuatan langit dan bumi yang akrab bagi semua orang turun, dan cahaya pedang terang milik hukum abadi tingkat dewa langsung merobek cahaya pedang petir dan api. Dalam raungan yang memekakan telinga, kedua serangan kuat itu tiba-tiba bertabrakan bersama. Ledakan. Segera, cahaya guntur dan api bermekaran di seluruh langit, dan penghalang cincin yang terkena dampak energi yang kuat tidak bisa berhenti gemetar. Segera setelah itu, kedua murid sekte pedang petir mundur seperti layang-layang dengan patah senar, dan mereka semua saling memukul di tanah di pesona arena, dia terbaring lemas dan tak bergerak di tanah, tanpa nafas kehidupan. Dua murid terakhir dari sekte pedang Jinglei benar-benar hancur. Sejauh ini, kenam putra kesayangan yang dibawa oleh Longki semuanya telah jatuh di sini. Adapun Jianchen, dia masih berdiri di tempat yang sama, menopang tubuhnya dengan pedang peri di tangannya, wajahnya menjadi lebih pucat, dan dia sangat malu. Tidak, tidak, ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tinggi di langit, Longki menatap kedua murid yang meninggal terakhir, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh langsung dari jatuh ke langit. Di sisi sekte pedang Ziksiao, semua murid tidak bisa membantu tetapi menyekam mata mereka dengan keras, melihat pemandangan di atas ring dengan tidak percaya. Chen Suzi dan Nongfugui juga kaget di hati mereka dan kehilangan akal karena linglung. Ah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Longki tampak terstimulasi dengan keras, matanya langsung memerah, dan aura surga kelima dari negeri dongeng datang darinya. Sangat menyebar, bergegas menuju Jianchen dengan aura pembunuh. Berhenti. Teriak Nongfugui keras, ingin menghentikannya, tetapi dengan kultivasinya di surga ketiga dari alam raja abadi dan reaksinya yang lebih lambat, dia tidak bisa menghentikan Langki lagi. Dalam sekejap, Langki muncul di depan Jianchen, dengan fluktuasi energi yang kuat di telapak tangannya, dia langsung meraih kepala Jianchen. Kejatuhan ke-6 murid tampaknya telah sangat merangsangnya, menyebabkan dia hampir kehilangan akal dan jatuh ke dalam keadaan gila. Tapi tepat ketika telapak tangannya akan jatuh di atas kepala Jianchen, tiba-tiba, krisis mengerikan yang membuatnya menggigil tiba-tiba memukulnya di bawah krisis hidup dan mati yang sangat intens ini. Langki tidak bisa menahan pukulan dengan menggigil, dia bangun dalam sekejap, mundur dengan tergesa-gesa sementara wajahnya berubah drastis, dan muncul ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Saya melihat bola ungu emas muncul di tangan Jianchen di beberapa titik, dengan cahaya guntur berkedip samar di atasnya, dan ada fluktuasi yang menakutkan yang membuat Langki merasa ketakutan dari bola tersebut. Destroyer Immortal Thunder Seru Langki, matanya menatap bola ungu emas di tangan Jianchen dengan cahaya yang menakutkan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Getarannya disebabkan oleh ketakutan yang luar biasa, karena dia merasakan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan pada guntur abadi ini, dan kekuatan ini cukup kuat untuk memusnahkannya dengan mudah. Chen Suzi dan Nong Fugui juga menemukan guntur pemadam abadi di tangan Jianchen, dan ekspresi mereka menjadi sangat bermartabat. Di dunia peri, petir penghancur abadi relatif umum, ada level rendah dan tinggi, dan sebagian besar petir penghancur abadi level rendah tidak dapat mengancam yang kuat di alam Raja Abadi. Tapi mereka bisa tahu sekilas bahwa Immortal Extinguishing God Thunder di tangan Jianchen adalah peringkat yang sangat tinggi. Adapun seberapa tinggi itu, bahkan mereka tidak tahu. Hanya menilai dari jejak aura yang menyebar, tingkat guntur abadi ini jauh melebihi kognisi mereka. Kamu benar-benar memiliki dewa guntur, dewa pemadam abadi tingkat tinggi di tubuhmu. Wajah langki menjadi sedikit pucat, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Dia juga tidak bisa melihat pangkat guntur abadi ini, dia hanya tahu bahwa sekali guntur abadi ini meledak, dia pasti akan mati. Jika kamu ingin mati, datang saja ke sini. Jianchen memegang Miexian Senlei di tangannya dan menatap langki tanpa ekspresi. Guntur dewa pemadam abadi ini ditangkap dari tangan tiga kaisar abadi ketika dia memenggal tiga kaisar abadi di domain abadi Taihuang Tianxingping. Tiga kaisar agung abadi dari domain abadi Kingping masing-masing memiliki tiga petir penghancur abadi ini di tubuh mereka, kecuali kaisar abadi Luofu yang telah menggunakan ketiga petir dewa penghancur abadi. Enam sisanya jatuh ke tangan Jianchen. Guntur abadi ini bahkan bisa melukai tubuhnya yang kacau, kekuatannya jelas. Langki melirik Miexian Senlei dengan rasa takut yang tersisa, tidak mengatakan apa-apa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan pergi dengan putus asa. Sejauh ini, di antara kelompok sekte pedang Jinglei, hanya langki yang masih hidup pada akhirnya, dan kesombongan enam sekte yang dia bawa bersamanya semuanya mati di atas ring. Begitu langki pergi, Chen Suzi dan Nong Fugui datang di depan Jianchen mereka semua memandangi guntur pemadam abadi di tangan Jianchen dengan ngeri, dengan ketakutan yang mendalam. Jianchen, tuanmu benar-benar bersedia untuk meninggalkanmu dengan petir penghancur abadi tingkat tinggi. Petir dewa penghancur abadi ini mungkin dapat merusak parah bahkan surga kesembilan dari alam penguasa abadi. Nong Fugui memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Jianchen berpura-pura mengeluarkan ramuan ilahi dari cincin interspatial dan menelannya. Dia tertawa dan berkata, Penatua, Anda meremehkan petir ilahi yang menghancurkan makhluk abadi. Petir ilahi ini dapat melukai kaisar abadi. Jika Anda benar-benar menggunakannya untuk menangani dengan Xianjun, itu akan membuang-buang uang. Apa, bisakah itu melukai kaisar abadi? Pada saat ini, Tetua Nong dan Chen Suzi semuanya terkejut. Chaotic Sword God Chapter 3499 Crouching Tiger, Hidden Dragon Untuk sesaat, Nong Fugui dan Chen Suzi semua tercengang, bagaimana guntur abadi di depan mereka bisa melukai kaisar abadi. Jika mereka tidak dapat dengan jelas merasakan aura yang membuat hati mereka melompat dari guntur pemadam abadi, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah omong kosong Jianchen. Hanya saja Nong Fugui dan Chen Suzi bergidik ketika mereka mengira bahwa seorang junior yang tidak lebih dari di Nine Heavens Profound Wonderland sedang memegang senjata berat yang dapat melukai kaisar abadi secara serius. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi melihat Jianchen dengan mata murid biasa. Jianchen, sekarang orang-orang Sekte Pedang Jinglei telah pergi, kamu selalu bisa memberitahuku siapa tuanmu, kan? Agar sekte ini, dan semua murid Sekte Pedang Siksiao kita, bisa berterima kasih padanya dengan baik, Pak Tua. Setelah keheningan yang lama, Chen Suzi berkata perlahan, dengan ekspresi gembira di wajahnya, aku masih ingin memilikimu kali ini. Jika tuanmu tidak mengirimmu ke Sekte Pedang Siksiao kami pada saat kritis, maka kebanyakan dari Sekte Pedang Siksiao kita tidak dapat bertahan dari kesulitan ini, kita harus meninggalkan kampung halaman kita dan kehilangan tanah leluhur Sekte kita ini. Ada sedikit rasa terima kasih dalam kata-kata Chen Suzi. Nong Fugui juga menajamkan telinganya, dia juga sangat ingin tahu tentang Master Misterius di belakang Jian Chen. Tidak nyaman untuk memberi tahu nama Master untuk saat ini, tetapi ketika waktunya tepat, Suzrain dan Tetua secara alami akan mengetahui identitasnya. Jian Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Jian Chen, kamu sekarang adalah pahlawan hebat dari Sekte Pedang Siksiao kita, ayolah, cepat minum pil ini, dan pulihkan luka di tubuhmu terlebih dahulu. Omong-omong, Suzi, cepatlah bawa Jian Chen ke kuil Siksiao dan siapkan ruang rahasia untuk Jian Chen untuk menyembuhkan lukanya. Setelah Jian Chen pulih dari lukanya, dia akan mengadakan upacara khusus agar Jian Chen memasuki Sekte. Nong Fugui menatap Chen Suzi dengan senyum di wajahnya, Suzi, bagaimana menurutmu? Tentu saja, tentu saja, Chen Suzi juga memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar melupakan ketidakbahagiaan antara dirinya dan Jian Chen. Jian Chen menolak ramuan tingkat dewa yang ditawarkan oleh Nong Fugui, mengingat kesulitan Sekte Pedang Siksiao saat ini, bahkan ramuan tingkat dewa tingkat terendah dianggap sebagai harta bagi Nong Fugui. Namun, Jian Chen tidak menolak pergi ke kuil Siksiao untuk menyembuhkan lukanya, karena itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia tidak asing dengan kuil Siksiao, itu adalah satu-satunya kuil di Sekte Pedang Siksiao yang memiliki artefak tingkat rendah, dan itu juga tempat di mana Tuan Chen Suzi membersihkan. Di kuil Siksiao, Jian Chen menyembuhkan lukanya di ruang rahasia yang khusus disiapkan oleh Chen Suzi untuknya. Tentu saja, dia tidak benar-benar menyembuhkan lukanya, tetapi berpura-pura menelan beberapa pil tingkat dewa, berpura-pura menjadi isyarat penyembuhan. Dalam kegelapan, sinar kesadaran Chen Suzi mengamati setiap gerakan Jian Chen dengan cara yang menurutnya sangat tidak jelas, dan bahkan roh artefak kuil Siksiao berada di bawah instruksi Chen Suzi untuk memantau Jian Chen sepanjang waktu. Namun, Jian Chen tidak peduli tentang ini. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di ruang rahasia dengan mata tertutup. Di permukaan, dia sedang menyembuhkan lukanya, tetapi sebenarnya, kesadaran spiritualnya sudah menutupi seluruh sekte pedang Siksiao, dan dia dengan hati-hati mengamati Siksiao, setiap murid di Jian Song. Tidak peduli kekuatannya tinggi atau rendah, mereka semua menjadi objek pengawasan Jian Chen. Namun, di bawah perhatian rahasianya, dia benar-benar menemukan banyak hal. Di sebuah gua biasa di sekte pedang Siksiao, seorang murid negeri Dongeng Daluojin sedang duduk bersila, memegang segel aneh di tangannya, keberadaan kuat tertentu di dunia telah membangun hubungan yang sangat tidak jelas. Saya melihat bibir murid itu bergetar tanpa henti, meskipun dia tidak mengeluarkan suara, dia masih bisa mengatakan melalui bibirnya bahwa apa yang dia bicarakan saat ini semuanya terkait dengan sekte pedang Siksiao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia menyampaikan situasi baru-baru ini dari sekte pedang Siksiao dengan metode rahasia khusus. Di gua lain, seorang murid alam Suansian juga duduk bersila. Di permukaan, dia tampak sedang berkultivasi, tetapi sebenarnya, sinar kesadarannya telah menembus ke dalam cincin luar angkasa. Salah satu batu giyok yang tampaknya biasa menyelinap ke dalam cincin itu dengan cepat diukir dengan pesan. Ketika prasasti informasi selesai, susunan miniatur yang tersembunyi di slip giyok diaktifkan dengan kekuatan sinar kesadaran ini. Saat berikutnya, slip giyok segera berubah menjadi abu, dan semua informasi yang tertulis di slip giyok langsung dikirim dari cincin luar angkasa di bawah transmisi kekuatan misterius. Seorang murid inti dari alam mendalam sembilan surga sedang tidur nyenyak di guanya sendiri saat ini, dia telah jatuh ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, dia berlutut, dengan hormat, dan menceritakan adegan yang terjadi belum lama ini di Sekte Pedang Ziksiao. Di seberangnya, ada sekelompok sosok ilusi yang digantung dengan cahaya ilahi yang cemerlang, seperti rumah dewa, memancarkan miliaran sinar cahaya, memantulkan seluruh ruang mimpi. Jian Chen, apakah kamu memiliki guntur abadi yang dapat mengancam kaisar? Sosok misterius dalam mimpi itu bergumam. Yang mulia, Jian Chen sendiri mengatakan bahwa guntur penghancur abadi dapat melukai kaisar, dan ketika dia mengeluarkan guntur penghancur abadi, penatua agung dari Sekte Pedang Jinglei langsung ketakutan dan tidak berani mendekat, bahkan mereka tidak melakukannya. Tidak berani tinggal lebih lama di Sekte Pedang Ziksiao, dan melarikan diri dengan malu, jadi bawahan menebak bahwa dewa penghancur dewa petir ini mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang mencengangkan. Murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao berkata dengan hormat. Dewa petir abadi yang memadamkan tingkat tinggi seperti itu diberikan dengan santai kepada seorang murid yang hanya memiliki tingkat kultivasi sembilan surga yang mendalam. Tampaknya master di belakangnya juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dengan nada niat membunuh, siapa orang yang berani ikut campur dalam urusan Sekte Pedang Ziksiao? Apakah dia tidak takut jatuh ke dalam malapetaka? Siapa? Tiba-tiba, pemilik mimpi itu berteriak keras, seluruh ruang mimpi hancur, dan kekuatan mengerikan menyapu dunia, menelan murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao dalam sekejap. Di Sekte Pedang Malam Ungu, di kuil Ziksiao, Jian Chen, yang duduk bersila di dalam, langsung menjadi pucat, dan setegup darah hendak menyembur dari mulutnya, tetapi dia menelannya kembali. Jika tidak, setelah setegup darah ini benar-benar menyembur keluar, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam darah yang kacau dapat menghancurkan kuil ini dalam sekejap. Artefak tingkat rendah dari tingkat terendah mungkin tidak dapat menahan kekuatan setegup darahnya. Ini sangat kuat, saya terluka hanya dengan jejak kekuatan mimpi. Kekuatan orang ini setidaknya di atas tingkat kelima dari alam yang mulia abadi. Jian Chen diam-diam ngeri. Sebelumnya di atas ring, dia telah berpura-pura terluka akibatnya, sekarang, dia benar-benar terluka, dan itu masih merupakan luka di jiwanya. Untungnya, cederanya tidak terlalu serius, dan relatif mudah untuk pulih. Tapi di sekte pedang malam ungu, itu benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Jian Chen merasakan emosi di hatinya, dan sekarang dia benar-benar yakin bahwa meskipun sekte pedang malam ungu telah jatuh, tapi masih diam-diam ditatap oleh banyak tokoh besar. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin memiliki niat buruk. Terutama pria kuat misterius yang baru saja membuat mimpi, dan begitu dia menemukan seseorang mengintip, dia dengan tegas menghancurkan segalanya, jelas tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Murid inti yang melihat sekte pedang ziksiao, meskipun dia masih tidur nyenyak di guanya, jelas tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Roh primordialnya telah dihancurkan, tubuh dan rohnya hilang. Dengan kekuatan yang kuat dari master mimpi, dia dengan tegas membunuh seorang murid inti dari sekte pedang ziksiao untuk menghancurkan semua jejak. Dia jelas takut akan sesuatu. Jian Chen mengerutkan kening, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Titik. Cao Tixuot God Chapter 3500, Jian Song Genealogy. Selanjutnya, Jian Chen terus diam-diam memantau semua murid dari sekte pedang malam ungu, semua tindakan puluhan ribu murid di seluruh sekte berada di bawah kendali Jian Chen. Meskipun melalui pemantauan rahasia seperti itu, dia menemukan beberapa murid dengan identitas yang dipertanyakan, tetapi Jian Chen sangat yakin di dalam hatinya bahwa apa yang terungkap saat ini mungkin hanya sebagian dari mereka. Karena murid sekte ini hanya dapat ditemukan olehnya ketika mereka mengirimkan informasi ke dunia luar, tetapi jika beberapa murid yang bersembunyi tidak ingin mengirimkan informasi, maka secara alami dia tidak akan dapat menemukannya. Masih ada beberapa murid yang ekspresi dan reaksinya tidak normal. Jian Chen berpikir dalam hati, baru setelah pertempuran di atas ring dia menyadari seberapa dalam pusaran sekte pedang Ziksiao. Hanya saja sekte pedang Ziksiao telah menurun ke keadaan seperti itu. Itu perlu diteruskan, tetapi tidak ada warisan. Itu membutuhkan sumber daya, tetapi tidak ada sumber daya. Sekarang mereka telah jatuh ke titik ini, mengapa pembangkit tenaga listrik itu di puncak piramida masih merindukan sekte pedang Ziksiao? Mungkinkah mereka menginginkan si King Suang Jian? Mereka diam-diam menatap sekte pedang Ziksiao, sebenarnya, hanya untuk mengetahui berita tentang si King Suang Jian untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, beberapa kekuatan di antara mereka, seperti Tuan Nifeng, memiliki permusuhan besar dengan sekte pedang Ziksiao, dan mereka hanya ingin sekte pedang Ziksiao binasa sepenuhnya. Jian Chen diam-diam menganalisis di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia menjadi lebih bertekad untuk terus menyembunyikan rahasia pedang kembar Ziksiao. Tapi setelah dipikir-pikir, pedang kembar Ziking adalah artefak tingkat atas yang telah memenggal kepala Taizun, kekuatannya terbukti dengan sendirinya, dan masuk akal jika itu akan didambakan oleh semua pihak. Lagi pula, selama Anda telah menguasai pedang ungu dan biru, bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat membentuk pencegah yang sangat besar, sehingga lawan Anda tidak akan berani bertindak gegabuh. Jian Chen mundur di kuil Ziksiao selama beberapa hari, dan setelah meminum beberapa pil tingkat rendah hampir di depan roh kuil, luka di tubuhnya akhirnya pulih. Jian Chen, karena lukamu telah pulih, ayo datang ke aula pertemuan. Hari ini kami akan mengadakan upacara penerimaan resmi untukmu untuk bergabung dengan sekte pedang malam ungu. Suara susrain Chen Susi masuk ke telinga Jian Chen. Segera, Jian Chen muncul di aula konferensi. Banyak murid inti telah berkumpul di sini, dan murid inti lainnya bergegas dari mana-mana. Hanya Jin Sang yang terluka parah, jadi dia ditakdirkan untuk absen kali ini. Sekte pedang Ziksiao hari ini sangat hidup, banyak murid telah berkumpul di puncak utama. Murid inti berada di aula besar diskusi, sementara beberapa murid Suansian dan Suansian semuanya berdiri di alun-alun di luar kuil Ziksiao. Pengumpulan begitu banyak murid secara alami untuk upacara masuk Jian Chen. Karena prestasinya yang luar biasa di arena pertempuran dan kekuatan Jian Chen, upacara masuknya diadakan dengan sangat megah. Master Sekte, semua murid inti telah tiba kecuali Jin Sang dan Luo Xi. Di aula pertemuan utama, seorang murid inti berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Chen Suzi. Mendengar ini, Chen Suzi mengerutkan kening, dan berkata, cedera Jin Sang serius, dan dapat dimengerti bahwa dia tidak bisa berada di sana, tetapi apa yang terjadi pada Rosie. Mengapa dia tidak datang? Ketika dia datang ke gua Rosie, dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Cheng He masih tertidur saat ini. Hah, tidak. Kulit Chen Suzi sedikit berubah, dan dia segera berdiri dari singgah sana raja, maju selangkah, dan sosoknya telah menghilang di kuil Ziksiao, langsung menuju gua Rosie. Tapi Nong Fugui lebih cepat darinya, dan sosoknya bergegas ke gua Rosie seolah berteleportasi. Pada saat ini, murid inti bernama Rosie ini sedang berbaring dengan tenang di ranjang giyok dalam postur yang sangat alami, dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tertidur lelap. Tapi Chen Suzi dan Nong Fugui bisa tahu sekilas bahwa dia telah jatuh dan tidak ada kehidupan lagi. Segera, Jian Chen juga datang ke sini, dia berdiri di belakang Chen Suzi dan Nong Fugui, menatap Rosie dengan tenang. Bahkan, sejak pertama kali Rosie jatuh, ia ingin mengunjungi gua Rosie untuk melakukan teknik bela diri mengintip jiwa. Hanya saja Chen Suzi dan Roh Kuil mengawasinya sepanjang waktu, dan dia benar-benar tidak bisa pergi, jika tidak, tidak ada orang lain yang akan memperhatikan kejatuhan Rosie, tetapi dia menemukannya tanpa alasan, yang tentu saja terjadi. Banyak upaya untuk menjelaskan. Sekarang dia mengikuti Tuan Tanah dan Petani Tua, dia tentu saja tidak akan menimbulkan kecurigaan. Chen Suzi dan Nong Fugui berkonsentrasi menyelidiki penyebab kematian Rosie, sementara Jian Chen diam-diam melakukan teknik mengintip jiwa bela diri. Dua ini adalah tempat jatuhnya Rosie, sehingga Jian Chen menemukan obsesi Rosie dengan sangat mudah melalui teknik pengintipan jiwa. Tempat apa ini? Di mana aku? Di ruang hampa, obsesi Rosie berkumpul, dan suaranya yang kosong keluar. Sampai sekarang, dia belum menyadari bahwa dia telah jatuh. Rosie, kamu sudah mati, kamu dibunuh oleh orang kuat dalam mimpi itu, kata Jian Chen kepada Rosie. Apa? Aku sudah mati? Tidak mungkin, aku masih hidup dan sehat, bagaimana mungkin aku mati tanpa alasan? Dan, dot dan siapa kamu? Kata Rosie panik. Aku Jian Chen, orang yang membunuh lima dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang guntur berturut-turut, kamu harus tetap mengingatku. Jian Chen menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dan berbicara, dan akhirnya membuat Rosie menerima kenyataan bahwa dia telah jatuh, dan segera membuat Rosie kehilangan kendali atas emosinya, hampir pingsan, dan menangis keras di sini. Katakan padaku, siapa orang kuat yang menghubungimu dalam mimpi itu? Ceritakan semua yang kamu tahu, mungkin suatu hari di masa depan, aku bisa membalaskan dendammu, kata Jian Chen, suaranya seperti lonceng, dalam kejutan yang dalam jauh di dalam obsesi Rosie. Selain itu, bagi Rosie, suaranya sepertinya membawa semacam keinginan yang tidak dapat dilanggar. Dengan kekuatan alam abadi mendalam sembilan surga Rosie, dia tidak dapat menahan invasi dari keinginan ini, jadi dia tidak dapat membantu mengikuti keinginan Jian Chen perintah, dan mengatakan semua yang dia tahu. Saya tidak tahu siapa tuanmu. Ketika saya sedang berkultivasi di dalam gua, tiba-tiba saya tertidur tanpa alasan yang jelas, dan kemudian saya bertemu dengan tuanmu dalam tidur saya. Saya bahkan tidak tahu nama anda, apalagi namanya. Nama tuanmu adalah Hefang Sheng, tuanmu baru saja memintaku untuk memberitahunya semua berita penting yang terjadi di sekte pedang Zixiao. Jian Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak menemukan informasi apapun tentang pemilik mimpi itu. Jian Chen mengakhiri penggunaan teknik pengintipan jiwa, meskipun dia dapat terus menggunakan teknik pengumpulan jiwa untuk mengirim Rosie ke reinkarnasi, tetapi dia tidak melakukannya. Perilaku Rosie sudah setara dengan mengkhianati sekte pedang Zixiao, seorang murid yang mengkhianati sekte pedang Zixiao dan dikembangkan menjadi mata-mata oleh orang kuat lainnya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saat ini, Chen Suzi dan Nong Fugui juga menyelesaikan pemeriksaan tubuh Rosie, namun tentu saja mereka tidak mendapatkan banyak, mereka hanya tahu bahwa roh primordial Rosie telah menghilang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana jatuhnya. Pada akhirnya, Chen Suzi dan Nong Fugui pergi dengan wajah muram. Karena kematian Rosie yang aneh, upacara penobatan Jian Chen berikutnya juga kurang menyenangkan. Lagi pula, di seluruh sekte pedang Zixiao, hanya ada beberapa murid inti yang telah mencapai alam abadi mendalam sembilan surga. Masing-masing dari mereka sangat berharga dan merupakan simbol kekayaan sekte. Sekarang satu orang tiba-tiba jatuh tanpa alasan yang jelas alasan sekte pedang Zixiao secara alami menyebabkan beberapa pengaruh. Upacara memasuki sekte yang tampaknya intens selesai dengan sangat cepat, dan nama Jian Chen juga muncul di silsila sekte pedang Zixiao untuk pertama kalinya. Silsila sekte pedang Zixiao adalah tablet giok besar setinggi puluhan meter, tetapi itu bukan tablet giok seperti slip giok besar. Hanya dengan begitu kita dapat menyelidikinya. Namun, ketika Jian Chen menyelidiki prasasti batu giok dengan perasaan ilahi, dia hanya menemukan nama ratusan ribu murid yang basis kultivasinya tidak tinggi, seperti kaisar abadi Taihang jutaan tahun yang lalu, dan leluhur Singhuan bahkan lebih awal. Karakter bahkan tidak ada dalam silsilah. Rasanya seperti Patriark Singhuan, salah satu dari sepuluh patriark teratas, telah dihapus dari silsilah sekte pedang Zixiao. Huh, nama leluhur sekte pedang Zixiao kita tidak bisa diukir di silsilah sama sekali, karena setiap kali nama leluhur diukir di atasnya, silsilah itu akan meledak setelah beberapa saat. Sekarang, beberapa leluhur yang tercatat dalam silsilah memiliki tingkat kultivasi terkuat. Nong Fugui berdiri di depan silsilah besar yang tingginya puluhan meter, dengan ekspresi sedih dan putus asa di wajahnya. Wajah Jian Chen tiba-tiba menjadi suram, dan dia tahu bahwa seseorang diam-diam bermain trik, dan tujuannya jelas untuk tidak membiarkan sekte pedang Zixiao merekam era kejayaan di masa lalu, dan untuk mencegah para murid sekte pedang Zixiao mengetahuinya. Melewati gerbang ingin secara bertahap mengubur Zixiao Jian Zong melalui kekuatan waktu. Tetua, tolong ukir nama leluhur sekte pada silsilah lagi. Jian Chen menggenggam tangannya di Nong Fugui, ini adalah lelaki tua yang telah hidup setidaknya selama tiga juta tahun. Masa kejayaan Zong, selama dia ada di sekitar, adalah sejarah yang hidup. Tidak ada gunanya, itu tidak akan bertahan lama. Sekarang sekte itu dalam kesulitan, setelah silsilah ini dihancurkan lagi, itu tidak akan dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Penatua Nong menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Jian Chen menyerahkan cincin luar angkasa kepada Nong Fugui, dan berkata, Elder, ada beberapa sumber daya di dalamnya, jadi perlakukan itu sebagai sumbangan saya untuk sekte. Tolong, Elder, ukir ulang nama leluhur dalam silsilah. Penatua Nong tahu bahwa Jian Chen memiliki latar belakang yang kuat dan ada master yang kuat di belakangnya, jadi dia tidak menolak dan hanya menerima cincin luar angkasa. Hanya saja ketika dia melihat sumber daya di cincin interspatial, tubuh lamanya tiba-tiba membeku, dan matanya menjadi tumpul sesaat. Karena ada terlalu banyak sumber daya yang disimpan dalam cincin ruang angkasa ini, ada lebih dari 100 meter persegi kristal peri kelas atas saja. Satu sisi kristal peri tingkat atas adalah 1 juta keping, dan lebih dari 100 keping kristal peri tingkat atas lebih dari 100 juta. Selain kristal peri kelas atas, ada juga pil dan harta surga dan bumi dari berbagai tingkatan. Jian Chen, atas nama semua murid dari sekte pedang malam ungu, saya ingin berterima kasih kepada guru atas hadiahnya. Penatua Nong memberi hormat dalam-dalam, dan dia secara alami menganggap sumber daya di cincin luar angkasa sebagai hadiah dari Tuan Jian Chen. Karena sumber daya di dalamnya, bahkan seorang kaisar abadi pun akan tergoda. Berdaulat, dengan kumpulan sumber daya ini, sekte pedang ziksiau kami akhirnya bisa bernapas lega. Segera setelah itu, Nong Fugui menyerahkan cincin luar angkasa yang berisi sumber daya dalam jumlah besar kepada Chen Susi. Ledakan. Pada saat ini, raungan datang dari gerbang gunung, dan celah besar langsung robek menjadi formasi pelindung sekte pedang ziksiau. Dalam beberapa tahun terakhir, karena kurangnya energi dari sekte pedang ziksiau, formasi pelindung zongmen telah beroperasi pada intensitas rendah, dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya digunakan. Apalagi memblokir kaisar abadi, hampir semua dewa abadi dapat dengan mudah dihancurkan melalui tahap selanjutnya. Di luar formasi pelindung sekte yang robek, sebuah perahu peri besar perlahan masuk dengan tekanan yang kuat. Perahu peri ini milik sekte pedang petir. Dan di atas kapal peri, beberapa aura besar Immortal Soverein Realm memenuhi dunia, mendominasi, dan yang terkuat di antara mereka sudah berada di surga kesembilan dari Immortal Soverein Realm. Terima kasih telah menonton!